Intro Sahabat Slippermatic, kali ini gue akan mereview Pairs CVT 4S1M 1500 RPM Untuk Yamaha Aerox Kebetulan Pairs CVT ini gue beli di Tokped Sekitar bulan November 2022 Penggunaan motor gue Untuk jarak sehari-hari Itu kurang lebih 1000 km Per bulannya Jadi ini pair udah hampir 12.000 kg Gue pake udah hampir setahun Gimana impresinya Di motor Yamaha Aerox Pertama gue beli, gue merasa agak heran Gue sempet kaget waktu itu Karena gue kira Ini salah kirim Karena label di belakang itu tertulis NMAX Sedangkan kita tau pair NMAX old itu Panjangnya beda dengan Aerox Disini dimana panjang untuk pair CVT 4S1M itu adalah 9,6 cm Sedangkan pair CVT original Yamaha Aerox itu adalah 11,5 cm Tapi setelah diklarifikasi ternyata memang betul Bahwa memang si pair 4S1M ini memang dibuat lebih pendek daripada originalnya Efeknya yang gue rasain Efeknya yang gue rasain adalah tidak sekeras pair 1500 RPM pada umumnya Dan pair ini bener-bener bagus banget menurut gue Dengan harga yang cuma 100 ribu gue beli Gue pake harian, gue pake touring, gue pake keluar kota segala macem Sama sekali no issue Cuma karena gue mengalami peningkatan spek gitu ya Gue spek up Jadinya gue harus melungsurkan si pair 4S1M ini Tapi gue melungsurkan si pair 4S1M ini Cuma untuk kebutuhan drag race Kalau buat harian pair ini masih lebih dari cukup lah Jadi pair 4S1M ini enak Bawahnya dia ngegerung, gak terlalu lembek juga Cuma ketika 5000 RPM ke atas dia travel RPMnya sangat cepet banget Jadi buat harian juga bensin gak boros Gak terlalu banyak gerung di bawah si RPMnya Gasnya enteng banget Dengan harga 100 ribuan Menurut gue sangat-sangat recommended Buat mesin standar Ataupun yang udah upgrade sekedar porting cam ya Masih 5.8an Kalau 6.3an gue belum coba Tapi untuk 5.8an 4S1M Barangnya oke Sampai jumpa Sampai jumpa